Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Ban Ureya Malam. Pemisah Jawa Barat sedang menjajah ke ekspor kopi dan kakao ke Filipina. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, selama ini untuk produksi pertanian baru spesial tea yang diekspor ke Filipina. Terungkap dalam kegiatan Familiarization Drip Specialty Coffee and Kakao Bayar Filipina di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 9 Juli 2024, kini kedai kopi menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, terutama kaum muda di Manila, Filipina. Fenomena tersebut menciptakan lonjakan permintaan kopi, namun pengusaha kopi di Filipina kesulitan memenuhi permintaan kopi. Karenanya, Dubes Republik Indonesia di Filipina Agus Wijoyo mengajak para bayar untuk berkunjung ke Jawa Barat. Agus pun mengapresiasi kopi asal Jawa Barat dan berharap para produsen kopi di Jawa Barat membentuk jaringan kopi Indonesia-Filipina yang memperkuat perdagangan kedua negara. Buat kita semua selalu betah, tapi saya yakin kalau orang itu kalau ke Bandung semuanya selalu betah, dan saya khawatir terlalu betah nanti di Bandung, bagaimana untuk menyerung mereka pulang. Dan nasihatnya yang paling berharga adalah manfaat dari kopi Bandung atau periangan. Saya tadi sudah diindahnya secantik kopi, katanya itu untuk awet juga, kopi secantik itu sudah saya habiskan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Noneng, Komaranengsih menyatakan Filipina merupakan destinasi ekspor Jawa Barat yang cukup besar. Selama ini 98 persen ekspor ke Filipina baru manufakturing, sedangkan untuk produk pertanian baru spesial tea. Karenanya Noneng berharap produk kopi dan kakao asal Jawa Barat pun bisa diekspor ke Filipina. Juga meningkat, karena selama ini memang Filipina menjadi destinasi, jadi sekolah kita yang cukup besar. Dan mudah-mudahan dari sepertanian ini juga meningkat, karena selama ini 68 persen ini kan dari manufakturing. Nah, jadi pertanian ini kita harapkan meningkatkan dengan ekspor. Selama ini berapa banyak? Selama ini kita cukup banyak, tapi spesial tea ya, bukan dalam bentuk mass product, spesial tea itu tidak bisa banyak, tetapi kualitasnya paling tinggi seperti itu, karena kita juga juara dunia, jadi itu ya bentuk spesial tea ini, tetapi kita belum, belum mass product itu. Kopi dan kakao menjadi salah satu komoditas potensial Jawa Barat. Dari Januari hingga April 2024, 782 ribu dolar Amerika produk kopi Jawa Barat sudah diekspor ke berbagai negara, terutama Thailand, Malaysia, dan Amerika Serikat. Sedangkan produk kakao Jawa Barat sudah diekspor terutama ke India, Australia, dan Rusia.